Saya tahu visi-misi Nasdem ini adalah melihat visi ke depan. Ini juga sejalan dengan visi yang saya membangun. Jokowi adalah kita. Dan kita adalah Jokowi. Partai Nasdem dengan resmi mencalonkan kembali Presiden Jokowi sebagai calon Presiden Partai Nasdem pada pemilu Presiden tahun 2019. Jokowi Presidenku, Nasdem Partaiku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kok bisa serempak? Ini dari mana pendidikan ini? Apakah pemerintah yang mensuarakan seperti itu? Pasti itu pendidikan dari dalam. Dari orang tua atau pendidikan dasar yang dia diterima waktu dia masih kecil sehingga melekat sampai dewasa. Saya ingin pendidikan budi pekerti ini bukan hanya di satu sekolah. Saya bagaimana caranya bisa menyuarakan bahwa pendidikan budi pekerti bangsa Indonesia ini ada di usia muda anak-anak milenia. Tidak ada kata terlambang. 2004 itu saya masuk KDI dan saya dikontrak pada saat itu di manajemen selama dua tahun. Setelah selesai dua tahun saya berpikir bahwa saya perlu ya ada yang namanya tim untuk mensupport karir saya. Alhamdulillah saya menemukan satu tim itu sangat beragam dari suku dan juga agama. Itu saya berpikir Indonesia ini beragam dan saya bisa ada di situ. Saya bisa ada di dalam tim itu dan sudah sembilan tahun saya bekerja sama dengan mereka tanpa ada kontrak, tanpa ada matrai. Seandainya keberagaman ini terus kita jaga, maka Indonesia tidak harus bergelut dengan masalah toleransi. Saya Salfina Vila, dukung saya di Dapio Jabar 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisda Hendra Joni dari pesisir selatan Sumatera Barat, yaitu satu kabupaten yang letaknya kurang lebih dua jam dari kota Padang di Sumatera Barat. Selama kurang lebih hampir tiga tahun saya terjun ke masyarakat di pesisir selatan. Selama ini saya banyak terlibat ya di bidang pemberdayaan dan juga sosial di pesisir selatan. Tentu saya mengetahui banyak di sana kekurangan, kebutuhan, ya apa-apa saja sih yang harusnya masyarakat dapatkan. Nah ini yang akan, aspirasi ini yang akan saya bawakan ke pusat. Khususnya kaum perempuan, tentu saya akan memperjuangkan kaum perempuan untuk bisa mendapat kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Insya Allah melalui Partai Nasdem ya, saya ingin dapat berbuat lebih banyak lagi bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya bagi masyarakat pesisir selatan. Saya bangga terlahir di Indonesia, sebuah negeri yang sangat kaya raya dan memiliki pemandangan luar biasa dan indah bagaikan surga. Banyak wisatawan asing yang memuji Indonesia, di Pulau Jawa misalnya, di kabupaten atau kota Jepara, di sana ada Pulau Karimun Jawa yang pantainya begitu indah menyejukkan. Di Kudus ada Menara Kudus yang sangat fenomenal. Di Demak ada Masjid Demak, tempat di mana Islam tersebar di Indonesia. Ini semua harus kita syukuri dan saya sungguh-sungguh bangga menjadi warga negara Indonesia terlahir di bumi Nusantara. Salah satu elemen ekonomi kreatif dari 16 subsektor itu adalah musik. Industri musik Indonesia hari ini dianggap kolaps. Karena industri musik Indonesia hanya berdiri tegak di Jakarta. Tetapi di 34 provinsi lainnya sangat lemah. Oleh karena itu perjuangan saya hari ini dan saya sudah laksanakan sejak 3 tahun yang lalu adalah menghidupkan kantong-kantong kesenian, khususnya seni musik di seluruh wilayah Indonesia. Mereka harus hidup sama kuatnya dengan para seniman yang ada di Jakarta. Jika 34 provinsi, industri musiknya hidup sama kuatnya, maka insya Allah ini menjadi pilar-pilar yang mengokohkan berdirinya industri musik di Indonesia semakin berjaya. Jangankan bersaing sama Korea, bahkan bersaing sama Amerika dan Eropa sekalipun kita sanggup. Terima kasih telah menonton! 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 ini sebenarnya maklum apalagi nih mulut kakaknya, apakah ada spirit perjuangan disana untuk menjadikan Indonesia ke depan jauh lebih baik insya Allah pertama secara personal saya lahir dari keluarga politisi, ayah saya politisi dari DPRD Sulawesi Tengah sampai ke DPR RI, itu lebih kurang 30 tahun dia berkipra sebagai politisi itu motif itu atmosfer politik yang ada di dalam diri saya ketika bertemu dengan slang, saya mulai bekerja untuk slang, mengelola koran slang sebagai pemimpin redaksi ketika itu saya langsung berpikir bahwa peran saya bukan hanya memimpin redaksi menjual koran, seharga 5000 perak, tahun 2002 waktu itu, tetapi saya langsung memposisikan diri, saya harus menjadi PR bagi slang dalam bentuk yang berbeda, sama sekali dengan PR yang selama ini kita kenal di perusahaan-perusahaan atau di organisasi manapun saya mulai belajar memahami sebetulnya yang ingin diperjuangkan oleh slang itu apa saya menunggu saya mempelajari semua lirik lagu slang dari album pertama sampai album di tahun 2002 ketika saya udah mulai aktif bekerja meskipun saya kenal anak-anak ini sejak tahun 94 karena saya pernah terlibat dalam konser slang tahun 94 ketika pertama kali ke Sulawesi Tengah nah jadi disitu perkenalan sebetulnya tapi semua lagu slang saya kuasai saya bisa nyanyiin sambil main gitar sambil nyanyi tapi kemudian belakangan memahami lirik-liriknya ternyata dari album pertama sampai sekarang slang tidak pernah melepaskan diri untuk menyebut Tuhan dalam setiap lirik lagunya buat saya itu kekuatan dahsyat spirit spiritualism of slang itu ada di lirik lagu yang menyebut Tuhan selalu berlindung kepada Tuhan setiap kali bicara tentang apapun bicara tentang Indonesia slang memotret kehidupan sosial slang memotret kehidupan cinta anak muda tetapi selalu diselipin dengan Tuhan lu kembali ke Tuhan itu dari album pertama udah menyebut kata Tuhan maka slang pernah menyebutkan bahwa gua gak perlu bikin album religi karena sejak awal slang itu religious udah menyebut Tuhan di album pertama ketika mereka dianggap band yang slang-an bahkan kemudian akhirnya teman-teman terjerungus ke narkoba kata-kata Tuhan itu gak pernah hilang dalam setiap lagu dalam satu album ada 10-12 lagu selalu ada satu lagu tentang Tuhan itu yang pertama yang kedua tentang politik suatu saat bim-bim bertanya kepada saya perjalanan dari studio di potlot itu kita musholat maghrib jadi antara studio dengan musholat di potlot itu jaraknya sekitar 300 meter dalam perjalanan ke sana waktu itu dalam konteks politik ya tahun berapa itu? sekitar 2004 kontestasi SBY pertama kali jadi persihan 2009 2009 itu bim-bim bertanya kepada saya ini kaitannya dengan semua pemberitaan di koran slang karena sejak edisi pertama koran slang saya sudah menyisipkan wawancara eksklusif dengan tokoh-tokoh yang pertama itu adalah Almahrum Munir model wawancara yang saya lakukan sebagai pemimpin redaksi di koran slang bukan wawancara saya dengan munir tapi saya mengajak 5 orang personil slang kenalan dengan munir karena selama ini itu tadi yang saya bilang saya menjadi PR dalam tanda ketik saya memperkenalkan slang dengan tokoh-tokoh pejuang sosial kalau boleh saya sebutkan yang pertama itu Munir lalu kemudian ada Nurholis Majid tokoh-tokoh yang dikagumi oleh bim-bim dan kawan-kawan dari jarak jauh mereka gak pernah salaman hanya lihat di TV baca koran ini tokoh-tokoh menarik dalam percakapan kita seringkali bim-bim menyebutkan tentang semua tokoh-tokoh tokoh politik aktivis sosial aktivis kemanusiaan semua semua nama termasuk misalnya waktu itu ibu dari kikan vokalis coklat di anggota DPR yang keluar dari DPR karena dia tidak tahan menerima suap-suap itu diundang ke potlet untuk ketemu dengan slang jadi wawancara eksklusif itu antara saya tokoh dengan slang nah motif politiknya slang sebetulnya sudah ada sejak album pertama tapi kemudian akhirnya berkembang karena bertemu dengan banyak orang yang berkipra di dunia politik termasuk misalnya dengan tokoh-tokoh yang kami wawancarai di koran-koran tapi lagu-lagu slang sangat politis nah pertanyaan bim-bim ketika itu dalam perjalanan kami berdua antara studio ke musola itu adalah ah Budi menurut lu apa namanya musisi itu bisa gak sih berpolitik saya kaget dengan pertanyaan itu loh mas yang lu lakuin sekarang ini itu politik politik kebudayaan bukan politik praktis bukan politik pragmatis yang seperti kita lihat di layar kaca yang seperti kita lihat di media sosial secara kasat mata bukan politik yang dipraktekan oleh politisi dari partai politik tapi politik yang dimahinkan adalah politik yang berbasis pada kebudayaan ini yang saya terus menengungkannya politik kebudayaan sampai hari ini dan ini bagian dari perjuangan saya ketika menjadi caleg di DPR RI dari partai Nasdem yaitu politik kebudayaan ini yang belum hidup tumbuh di negeri ini contoh terbaik politik kebudayaan yang sukses dilakukan oleh politisi di negeri ini itu dua tokoh yang juga diidolain oleh seleng yaitu Presiden Jokowi dan mantan Gubernur Ahok ini adalah dua tokoh yang tidak punya basis di partai politik mereka bukan orang partai tapi mereka adalah ujung tombak dari semua kiprah politik anak bangsa hari ini bagaimana politik kebangsaan Indonesia hari ini ada di tangan Presiden Jokowi dan politik ibu kota itu ada di tangan Ahok yang tadinya kita gak nyangka dua tokoh ini bisa menjadi lokomotif masa depan politik Indonesia dan menurut saya itu adalah contoh politik kebudayaan yang terbaik dan ketika itu saya bilang sama Bim-Bim Bim sejak manusia dilahirkan ketika dia tahu hak dan kewajibannya ketika seorang anak minta ma aku haus aku minum susu ma aku lapar aku mau makan itu adalah pernyataan politis dari seorang manusia dan menurut saya politik itu adalah hak asasi karena diberikan dari langit bukan diberikan oleh partai politik bukan diberikan oleh rakyat tapi itu hak prerogatif dari Tuhan bahwa manusia harus berpolitik itulah yang saya sampaikan ke Bim-Bim Bim musisi harus berpolitik tapi dalam konteks kebudayaan atau disebut dengan politik kebudayaan dan teman-teman musisi menyebutnya sebagai politik rock'n'roll dunia mengenal politik rock'n'roll misalnya ada band Yutu Bono itu adalah salah satu tokoh politik rock'n'roll dunia dan di Indonesia ada Sleng dan kalau saya boleh sebut misalnya ada band Cupu Manik ada band apa efek rumah kaca banyak band-band yang memiliki apa kiprah politik kebudayaan dalam karya-karya mereka ya wow politik kebudayaan dan itu juga yang melatar belakangi Sleng pernah membuat program atau aktivitas mencari 100 orang di Indonesia yang terbersih benar itu juga orang yang baik orang yang baik orang baik sudah ketemu belum selain dua tokoh itu kalau saya ber kembali ke Koran Sleng ya Koran Sleng itu kan jargonnya polos dan apa adanya tadinya saya mau pakai jujur dan apa adanya seperti lirik dalam lagunya Sleng jujur dan apa adanya itu lagu virus Bimim bilang Budi kita belum bisa jujur lu ganti aja polos dan apa adanya jadi orang baik dalam perspektif itu menurut saya yang ada di benak teman-teman Sleng Bimim Abdi Kaka Rido dan Ivan itu adalah orang-orang yang jujur dalam kesehariannya dan memang sedikit sekali kita baru melihat memang dua nama karena mereka jadi lokomotif politik kebangsaan kita hari ini Presiden Jokowi dan Ahok tapi nama-nama lain sebetulnya kalau kita lihat Koran Sleng yang terbit selama 11 tahun dari 2009 2002 sampai 2011 itu apa tokoh-tokoh yang ada di dalam Koran Sleng itu adalah menurut saya tokoh-tokoh yang menurut Sleng adalah tokoh-tokoh yang baik yang jujur ada Munir di dalamnya ada Nurholis Majid lalu ada ketika itu tokoh agama Pak Gim lalu ada aktivis AIDS Aditya apa gym baby gym Aditya dan saya lupa beberapa nama-nama tokoh-tokoh yang ada di Koran Sleng tapi menurut saya itulah tokoh-tokoh pilihan Sleng dan sampai hari ini saya kira terus berkembang oh iya satu lagi tokoh politis yang dikagumi oleh Sleng itu adalah Adiyan Nabi Tupulu oh Adiyan Nabi Tupulu ya nah kemudian kalau melihat situasi sekarang ada perasaan pesemisme enggak di apa di kakak Setia Budi dan juga teman-teman di Sleng kalau melihat apa situasi sekarang ini kalau berkaitan dengan tokoh-tokoh yang tadi sudah kakak sebut ada krisis SDM krisis pemimpinan tidak krisis pemimpin tidak iya keprihatinan kita hari ini itu sebetulnya dan saya kira itu dipotret juga oleh Sleng di lagu-lagu terbaru mereka itu adalah tentang dominasi generasi milenial dalam opini kebangsaan kita oke kalau kita lihat semua hal yang berkembang di dunia internet hari ini dunia netizen itu dikuasai oleh 70% anak muda dan jumlah mereka hari ini secara produktif itu 58% dari total penduduk dan masalah mereka adalah masalah bangsa Indonesia kemarin saya mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh fraksi Nasdem di MPR RI itu juga menyebut bahwa ancaman paling besar terhadap bangsa kita hari ini adalah merajalelanya hoax di kalangan anak muda di kalangan generasi milenial sedikit sekali dari mereka yang paham bahwa yang sedang mereka terima hari ini lewat gadget mereka itu adalah berita hoax atau bukan sedikit yang bisa melakukan filter itu oleh karena itu kita semua sepakat dan saya lihat di karya lagu Sleng terakhir itu juga menyebut bagaimana orang hanya baca judul tapi tiba-tiba lo melakukan gerakan yang membabi buta tiba-tiba menghakimi orang hanya karena sebuah judul berita dan sebagainya yang belum tentu benar keberadaannya baik kayaknya kita harus minum kopi dulu wah ini keren nih ya aduh oke makasih kakak ya makasih kakak ini kopi apa nih kopi sore kita ini kopi solok kopi solok nah baik oke campuran ya makasih boleh dicoba ya ya kawan-kawan sahabat ngopi sore ngobrol pintar soal restorasi bersama dengan kakak Setia Budi kita akan lanjutkan setelah kami menikmati kopi yang luar biasa rasanya ini saya tahu misi-misi Nasdem ini adalah melihat visi ke depan ini juga sejalan dengan visi yang saya membantu Jokowi adalah kita dan kita adalah Jokowi Partai Nasdem dengan resmi mencalonkan kembali presiden Jokowi sebagai calon presiden Partai Nasdem pada pemilu presiden tahun 2019 Jokowi presidenku Nasdem Partai ku Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ya, Kakak Budi, ini kalau kita ngomong soal kreativitas slang ini tidak akan berhenti. Terus, dan itu juga yang memotivasi anak-anak muda. Nah, di pemerintahan sekarang ini, saat di mana Jokowi menjadi presiden, itu juga dibentuk ada badan kreatif. Dan kira-kira bagaimana nih hubungan antara seni dan juga industri kreatif dalam payung yang besar itu ekonomi kreatif. Ini seperti apa, Kakak? Bisa jelaskan, Kakak? Ya, jauh sebelum badan ekonomi kreatif dibentuk, di potlot, Bim-Bim, Abdi, dan kawan-kawan, itu sering sekali mendiskusikan tentang industri musik. Dalam konteks karya-karya mereka, tapi juga kemudian mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan problem di sekitar industri musik. Ada pembajakan di sana, terus ada karya cipta, ada hak intelektual, ada macam-macam problem industri musik itu yang membuat industri kita kalah bersaing dengan Korea misalnya. Tidak usah ngomong tentang industri di Inggris, apalagi di Amerika, di Korea saja kita hari ini sangat kompetitif untuk bersaing dengan mereka. Padahal warna musik Korea itu cuma satu, sementara kita di Indonesia itu warna-warni. Dari Sabang sampai Marokai, kita punya energi musikal yang tiada taranya. Secara bunyi, bunyi Aceh, bunyi Papua, bunyi Sulawesi Tengah, bunyi Sumatera, bunyi Kalimantan, beda. Dari musik saja sementara Indonesia itu sangat kaya, super kaya. Kemudian bagaimana ini bisa digelorakan, kemudian bisa menghasilkan satu nilai tambah buat negeri ini? Itu tadi, dalam konteks ekonomi kreatif, diskusi tentang industri musik itu tidak pernah habis. Bahkan dari industri musik itu, lalu berkembang fashion di dalamnya. Anak-anak, slang kalau mau tampil, harus pakai baju yang menarik, didesain. Sekarang karya-karya logo slang, merchandise slang itu dalam bentuk baju, fashion, itu laku dijual di mana-mana. Ternyata, apa yang ada di sekitar slang saja itu terlihat sebagai sebuah industri kecil. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan Indonesia, itu industri yang sangat besar. Dari satu musik, dari sebuah karya musik, itu banyak banget industri hidup di sana. Dalam sebuah konser, harus ada konsumsi, ada kuliner di sana, ada fashion di sana, ada bangunan, kalau konser itu harus bikin panggung, panggung itu harus didesain. Ada desain interior di sana, ada arsitektur di sana untuk membangun, misalnya setiap ulang tahun itu slang bikin konser yang gede banget ya. Itu kan perlu struktur yang menarik banget. Ini diskusi yang terjadi sehari-hari. Setidaknya yang saya lihat sejak tahun 2002 sampai sekarang, itulah diskusi yang terjadi. Kalau kemudian akhirnya gagasan ekonomi kreatif itu muncul dari potlot, dalam hal ini abdi, dan kawan-kawan, lalu kemudian ini ditawarkan ke negara, akhirnya jadi sebuah badan ekonomi kreatif, itu adalah sebuah anugerah bagi bangsa ini. Karena tepat sekali gagasan itu muncul dari komunitas yang hari ini masih eksis dalam karya-karya mereka. Dan ekonomi kreatif yang hari ini dijalankan oleh Presiden Jokowi, itu adalah ekonomi dengan 16 subsektor yang tadi saya sebutkan dalamnya. Di sana ada film, ada aplikasi. Aplikasi itu memang, kayaknya itu memang jadi salah satu target utama ya, jadi titik utama dari pengembangan industri kreatif di Indonesia, ekonomi kreatif di Indonesia, karena hari ini aplikasi itu paling laku. Gak ada lagi anak muda di Indonesia yang tidak menggunakan gadget. Hampir semua isi gadget itu aplikasi, apps di mana-mana. Jadi support negara terhadap anak muda melalui apps ini itu luar biasa. Dan hari ini kita lihat banyak karya-karya aplikasi teman-teman Indonesia, anak muda Indonesia itu yang bersaing dengan katakanlah model Google sebagai penyimpan file, lalu kemudian ada yang model seperti YouTube, kita punya aplikasi seperti YouTube, ada aplikasi seperti Facebook, seperti WhatsApp, dan sebagainya. Itu anak-anak Indonesia yang buat. Kakak, kalau kita ngomong soal industri musik, ini saya orang awam. Dulu ketika saya menjadi wartawan ketika gajian itu rutin, saya ke toko kaset, beli kaset. Kaset dulu. Kemudian ada keping CD, DVD, itu saya beli untuk koleksi, saya juga senang musik. Sekarang itu semua sudah mati. Kemudian bagaimana kemudian para artis musik itu bisa mempertahankan eksistensinya di era digital seperti sekarang ini, seperti apa sih? Boleh ceritakan kakak, supaya teman-teman itu juga dan masyarakat juga paham, oh seperti itu tuh, dunia kreativitas kita. Dan ternyata juga masih tetap langgeng. Bisa jelas kan kakak? Paradigma teman-teman musisi Indonesia tentang hal yang disebutkan tadi, yang ditanyakan tadi itu, itu adalah era fisik. Jadi kaset, CD, apa, peringan hitam ya, peringan hitam, kaset, CD, itu era fisik. Jadi ada bentuk fisiknya. Sekarang era digital. Ini sudah keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Tetapi sampai hari ini, fisik yang disebutkan tadi masih diproduksi. Bahkan menjadi produksi yang langka, menjadi collectable, ingin dikoleksi oleh orang-orang, meskipun diproduksi dalam jumlah sedikit. Tapi dijual dengan harga mahal. Misalnya ada band yang memproduksi piringan hitam, harga satu piringan hitamnya 500 ribu. Mereka terbitkan seribu. Itu juga sudah menguntungkan secara finansial. Tetapi memang tidak seperti era yang lama, era fisik tadi yang produksi masal, masif, dan terus-menerus. Tetapi perlu dicatat, itu hanya soal era. Soal era selera. Selera pada era ini, hari ini, dan era masa lalu, old school sama yang zaman now ini, itu adalah hanya soal teknis saja sebetulnya. Teknis menikmati sebuah bunyi. Teknis menikmati musik. Sekarang ini kita menikmati musik dari handphone, dari gadget, atau dari internet lewat laptop yang kita punya. Tetapi tidak semua orang memiliki speakerphone atau handphone dengan kualitas audio yang bagus. Mereka akan tetap mencari lagu. Jadi tetap produksi kaset. Sampai hari ini, di potlot, selain masih jual kaset. Oh iya? Ya, kalau mau beli kasetnya selain, di potlot ada. Di toko-toko konvensional lain masih ada. Alat putarnya masih ada enggak? Masih ada. Masih diproduksi alat putar kaset masih ada. Masih? Iya. Yang berbasis radio, itu masih ada. Itu produksi-produksi lama yang belum habis. Jadi ketika era ini, kan gini, era-era kaset, CD, lalu kemudian digital, ini kan perubahannya enggak patah-patah gitu kan. Dia kan ngalir aja. Tahu-tahu loh, kok sekarang udah CD. Dulu ingat enggak kita masih dengar lagu pake Walkman? Iya, iya. Tiba-tiba sekarang dengar lagu udah USB, wireless, udah enggak ada kabel. Itu kan ngalir enggak patah gitu. Enggak, 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 enggak terkotak-kotak. Dia ngalir aja. Sehingga, hilangnya juga samar. Hilangnya juga samar. Tapi hari ini, orang masih menikmati, masih banyak yang beli radio. Ada 1.500 radio siaran swasta. Mungkin lebih ya, mungkin udah 2.000 radio siaran swasta. Masih membeli CD untuk diputar. Tapi beberapa teman-teman memutar MP3, hasilnya enggak bagus, enggak enak dikuping. Pendemar mereka, pendengar radio juga akan protes. Jadi tetap harus mencari CD. Hampir semua perusahaan rekaman hari ini masih memproduksi CD. Apalagi band-band indie. Kenapa? Saya selalu bilang dari dulu, kaset CD itu seperti buku. Kalau profesor, dokter menulis buku sebagai karya mereka setiap tahun, maka musisi harus menulis lagu dalam bentuk album. Album itu buku bagi anak-anak band. Sehingga buku ini, suka atau enggak suka harus diproduksi terus. Jumlannya sedikit ya. Jumlannya enggak masif ya. Tetapi tetap diproduksi. Lalu dari mana teman-teman musisi mendapatkan income? Nah, itu yang saya mau tanyakan. Karena orang begitu mudah mentransfer lagu lewat bluetooth, terus artisnya ini dapat apa? Ya, emang ada penurunan income di sana. Misalnya dulu sempat happening RBT, ringback tune. Betul. Itu tinggi banget. Lalu kemudian ringback tune hilang. Lalu kemudian akhirnya kita membeli lagu seharga 5 ribu perak di semua, di beberapa, apa namanya, operator. di beberapa, apa, di beberapa media seperti kayak, apa, telekomsel, excel, excel. Iya, enggak. Kalau yang di dunia itu yang harga 5 ribu itu misalnya Amazon ya. Kita besi beli di sana. Beberapa apps ya, gitu ya. Saya lupa nama-namanya. Tetapi, tetapi apa namanya, itu hanya 5 ribu perak. Sebetulnya secara finansial tidak lebih besar ketika era yang lama, yang sebut. Tetapi itu cukup menjaga eksistensi, cukup memberikan keuntungan finansial bagi musisi. Bahkan rutinitasnya jadi terjaga. Misalnya gini, kalau dulu kan harus punya 12 lagu. Iya. Baru bisa ngeluarin album. Yang dulu istilahnya long pull. Kadang dibuat jadi mini album, udah enggak tahan ada 6 lagu atau 3 lagu dikeluarin sebagai mini album. Sekarang cukup 1 lagu, kita udah bisa ngeluarin lagu. Bisa jualan. Di semua aplikasi, di semua operator, di semua platform. Di semua platform, kita bisa menjual hanya dengan 1 lagu saja. Seharga 5 ribu perak. Dan satu hal lagi. Hari ini, kita tahu bahwa YouTube, YouTube itu mengganjar mengganjar setiap satu viewers, setelah 100 ribu viewers, setiap satu viewers, 100 ribu satu, itu kita diganjar seribu perak. Relatif ya, seribu perak. Satu penonton. Satu penonton. Iya. Dua tahun lalu, kita dikejutkan dengan 260 juta. Saya konfirmasi, dua minggu lalu, waktu ketemu di acara konser Solidaritas Indonesia dengan teman-teman armada, mereka adalah top of mind YouTube di Indonesia. Lagu, asal kau bahagia, itu ditonton sampai 260 juta orang. 260 juta? Iya, kita kali seribu perak. Berapa itu? 26 miliar. Duit yang bisa dikantongin hari ini. Jauh lebih besar dari duit yang mereka terima ketika era CD. Belum pernah dalam sejarah satu album CD bisa mendatangkan keuntungan sampai miliaran rupiah. Ternyata, era berubah, teknik mendengarkan berubah, income juga mengalami perubahan. Bahkan signifikan. Justru gak anjrok, makin tinggi. Via Fallen. Itu udah mencapai 200 juta. Sebelum Via Fallen, ada apa, ada Drain, ada nama-nama artis-artis lain. Tapi memang gak semua artis. Nama-nama band besar aja, viewers mereka di YouTube juga gak sebanyak yang saya sebutkan tadi. Jadi, iya, jadi, kenapa? Tiba-tiba, jadi gini, saya sering ditanya sama teman-teman, kenapa Armada bisa melambung tinggi viewersnya? Ya, pertama satu, karena lagunya. Ya, bahwa lagu itu misalnya diadaptasi dari lagu Tomingse, Efse, ya, sinetron dari Korea itu, itu soal lain. Tetapi lagu itu kuat. Itu indikasi bahwa, kalau lu pengen viewersnya, seperti Armada, mencapai 260 juta viewers, ya, bikin lagu sekelas itu, se-easy listening itu, semudah itu. Dan sekarang, musisi, kreatifitasnya, energinya diarahkan ke sana. Membuat lagu yang di YouTube disukai hingga ratusan juta, sehingga income miliaran itu bisa dirau. Jadi apakah seperti ini yang juga ditangani oleh badan ekonomi kreatif? Exactly. Ekonomi kreatif harus mencakup hal-hal yang berkaitan dengan industri. Jadi muara dari pekerjaan teman-teman di badan ekonomi kreatif adalah menjual 16 produk tadi sebagai sebuah sebagai sebuah apa namanya, sebagai sebuah narasumber. Sebagai sebuah sumber ekonomi baru, ekonomi kreatif, itu harus dijual. Kayak sekarang nih, saya sudah 3 tahun ini keliling Indonesia, lewat badan ekonomi kreatif menggagas sebuah program. Saya menggagas sebuah program namanya workshop. Workshop itu pendidikan musik bagi teman-teman di daerah, di 34 provinsi. Karena menurut asumsi saya, dan saya juga diskusikan itu dengan teman-teman, bahwa industri musik Indonesia akan bangkit lagi dalam berbagai perspektif, tentu saja perspektif ekonominya, jika kaki industri-nya bukan hanya di Jakarta. Hari ini yang kita tahu industri musik yang hidup secara ekonomi, secara bisnis, itu di Jakarta sebagai pusat industri. Lalu ada sedikit di Bandung, sedikit di Jogja, sedikit di Surabaya, Medan, Makassar, sama di Ambon misalnya. dikit banget, padahal kita ada 34 provinsi. Setidaknya, di 34 provinsi, kaki-kaki industri musik itu harus berdiri tegak. Dan itu yang akan menopang industri musik Indonesia ke depan. Dan itu tanggung jawab badan ekonomi kreatif. Maka saya keliling ke seluruh Indonesia. Kebetulan baru 10 kota. Insya Allah, bulan November ini, tanggal 15-16 November, itu kota yang ke-11 di Surabaya. Baik. di Festival Ekonomi Kreatif. Ya, menarik kakak Setia Budi. Jadi penasaran, tapi nanti saya akan lanjutkan setelah saya menikmati kopi ini dulu. Saya juga. Baik, kawan-kawan, sahabat ngopi suri, ngobrol pintar soal restorasi bersama dengan kakak Setia Budi. Kita akan lanjutkan setelah saya lagi-lagi harus menyeruput kopi ini dulu. Saya tahu misi-misi Nasdem ini adalah melihat visi ke depan. ini juga sejalan dengan visi yang saya membantu. Jokowi adalah kita. Dan kita adalah Jokowi. Partai Nasdem dengan resmi mencalonkan kembali Presiden Jokowi sebagai calon Presiden Partai Nasdem pada pemilu Presiden tahun 2019. Jokowi Presidenku, Nasdem Partaiku. Jokowi Presidenku, Terima kasih telah menonton Saya miris sekali melihat perkembangan yang terjadi di Indonesia Banyak sekali anak-anak yang ditelantarkan akibat faktor ekonomi Faktor laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap pasangannya dan anaknya Aku suka melakukan kunjungan ke Panti Sosial Tempat anak-anak yang dibuang sama orang tuanya dari mereka lahir Aku merasa miris ya mas Bagaimana perasaan seorang anak ketika dia tahu bahwa dia dibuang sama orang tuanya Dia gak tahu siapa orang tuanya Apa kita tega gitu loh Kita harus menjawab pertanyaan mereka bahwa mereka dibuang Mereka ditemukan di tong sampah Mereka ditemukan di jalan Bagaimana negara Indonesia bisa sejahtera Jika masih ada rakyatnya yang sengsara Ya ngopi sore ngobrol pintar soal restorasi kita lanjutkan bersama dengan kakak Setia Budi Ya berbicara tentang ekonomi kreatif kita tidak akan pernah selesai Tetapi saya langsung saja karena ini sudah segmen terakhir Tentang sosok kakak Setia Budi di Dapil 1 DKI Jakarta Apa sih yang kakak ketahui ini tentang Jakarta ini Kemudian kakak kok berani-beraninya gitu loh Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Dari Partai Nasdem dan di Jakarta yang kata banyak orang Ini Dapil Neraka Bagaimana kakak? Ya saya pernah diberitahu ini Dapil Neraka dari kakak Bendum Nasdem DPP Nasdem, kakak Ahmad Ali Saya bilang Budi itu Jakarta Timur Dapil Neraka Why choose that? Saya bilang Saya kenapa lu gak pulang kampung halaman aja di Sulawesi Tengah Lu bangun Sulawesi Tengah Lu lebih mengerti Sulawesi Tengah Saya bilang wah keliru Saya hari ini lebih tahu Jakarta daripada Sulawesi Tengah Segangganya saya mulai memahami Jakarta sejak tahun 81 Jadi sejak tahun 81 saya sudah mulai mengenal Jakarta Makin kesini makin memahami Dan akhirnya menurut saya Lebih dari 20 tahun hidup saya di Jakarta Itu membuat saya jadi lebih dekat dengan Jakarta secara emosional Istri saya Betawi Ayahnya Ibunya Jawa Barat Jadi kedekatan emosional terhadap masyarakat Betawi sangat kuat Lalu kenapa Jakarta Timur? Nah ada dua pertimbangan penting Pertama Ketika saya menetapkan diri untuk Oke saya pilih Nasdem Saya jadi caleg 2014 saya sudah ditawarin Tapi saya belum percaya diri Kepercaya diri saya itu karena saya belum dapat support dari Slang Alhamdulillah tahun 2014 ada dua anak Slang yang saya cerita tentang rencana saya Yaitu Bim Bim dan Abdi Dan menceritakan Dan gue pengen nyalek nih dari Partai Nasdem Tapi gue akan maju Kalau gue didukung sama Slang Mereka dua nanya Kenapa Slang? Karena lu punya Slankers Gue kenal Slankers Gue ingin ini jadi basis gue Karena Gue gak punya basis Gue bukan Gue bukan anggota Partai Politik Gue baru aja masuk ke Nasdem Setelah jadi caleg Lalu kemudian jadi anggota Kalau lu support itu Gue maju Bim Bim Man Abdi Salamin saya Bilang Bismillah Jalan Itu membuat Rasa percaya diri saya makin kuat Lalu kenapa Jakarta Timur? Kalau kita lihat Jumlah Slankers di DKI Jakarta nih Itu paling gede Dari seluruh provinsi Setelah DKI Jakarta Jumlah Slankers yang besar itu ada di Bandung Jadi Slankers Parahiangan namanya Lalu Slankers di Jawa Timur Itu gede Slankers di Makassar Slankers di Medan Ini basis-basis Slankers yang Sangat besar Dari seluruh wilayah Jakarta Itu sekitar 5 jutaan Slankers Dan sebagian besarnya itu ada di Jakarta Timur Di Jakarta 5 juta Slankers? Iya Kalau Kita di plot lot Untuk mengetahui seseorang ini Slankers apa Enggak itu kan harus ada punya kartu Harga Kalau misalnya Kakak mau jadi anggota Slankers Datang ke plot lot Cukup bayar 50 ribu Dapat kartu Jadi kayak partai politik juga ini ya Slankers Sangat kuat Banyak yang mendorong ke sana Tapi bim-bim dan kawan-kawan belum mau Dan buat saya Biarin lah Slankers seperti itu Tapi buat saya jadi menarik Jadi setelah melihat potret Slankers yang sangat besar Saya selalu bilang kepada Slankers Ketika saya masih aktif menulis di koran Slank Kalian yang jutaan ini Kompas pernah menulis tentang Slankers itu 30 juta Seluruh Indonesia 30 juta Masa 30 juta anak muda Indonesia Mau jadi anak dengan semuanya Masa semua Slankers harus jadi seperti Bim-Bim, Abdi, Ridho, Ivan dan Kakak Masa mereka gak bisa jadi presiden Gak bisa jadi polisi, tentara, general Dan jadi politisi seperti saya Harusnya bisa Dan saya mulai menulis hal ini di koran Slank Pelan-pelan Karakter penggemar Slankers Yang bernama Slankers itu mulai berubah Tadinya impiannya mau jadi anak Ben Akhirnya berubah Yang kalau emang lo bakat lo gede Lo jadi anak Ben Tapi kalau bakat lo lebih kuat sebagai politisi Ya jadi politisi Kayak saya, saya memilih jadi politisi Jadi kakak ini secara tidak langsung Itu sudah melakukan pendidikan politik ya Kepada anak-anak muda Sejak awal Karena saya lihat tadi Yang saya lihat tadi itu kak Di semua lagu-lagu Slank itu politik Politik kebudayaan tadi itu Nah kenapa Jakarta Timur Tadi basisnya disana sangat besar Slankers Jakarta Timur Dan yang paling penting adalah Impian saya tentang politik kebudayaan tadi Menurut saya Menurut hemat saya Kebudayaan di Indonesia Eksistensinya itu akan terjaga kuat Bisa mendunia Bisa menjadi bargaining terhadap bangsa-bangsa di dunia Jika pintu gerbangnya kuat Pintu gerbang kebudayaan Indonesia itu ada di Jakarta Kebudayaan Betawi adalah Pintu gerbang kebudayaan Indonesia Kalau budaya betawi terpuruk Saya yakin seluruh kebudayaan Indonesia akan terpuruk Bagaimana bisa di pusat kota Ondel-ondel dijadikan alat buat ngamen Saya nangis Saya sedih Saya marah Kemana teman-teman betawi saya Kenapa membiarkan ini terjadi Ya jangan salahkan masyarakat Pemerintah gimana Pemerintah DKI Jakarta Melihat Salah satu produk kebudayaan betawi ini Sebagai sebuah produk masa depan Produk kebangsaan Bukan sekedar Ondel-ondel itu bukan produk betawi Secara harfiah iya Tetapi secara kebudayaan Ini adalah bagian dari Kebudayaan Indonesia Dan justru ini adalah pintu gerbang Dan menurut saya Pintu gerbang kebudayaan Indonesia itu ada di betawi Ada di Jakarta Dan dimana entry pointnya Dimana epicenter kebudayaan betawi Itu ada di Jakarta Timur Semua budayawan-budayawan betawi Seniman-seniman betawi Orang-orang besar betawi Pahlawan betawi Itu tinggalnya di Jakarta Timur Sampai hari ini jejak mereka Masih ada disana Dan saya Soal ondel-ondel tadi Ada yang kemudian mencari Pembenaran Kita sekarang mau menonton Ondel-ondel yang Sesungguhnya budaya tadi Itu susah dimana Gak ada yang tahu Akhirnya Mereka atau masyarakat Jakarta Tahu justru karena ada Pengamen ondel-ondel ini Bagaimana Ini harus ditarik oleh negara Kita punya Kita punya institut kesenian Jakarta Ada ruang-ruang Pameran disana Ada ruang-ruang ekshibisi Ada ruang pertunjukan Kita punya gedung kesenian Jakarta Kita punya ruang-ruang kebudayaan Kita punya bulungan Kita punya Apa Tempat karang taruna Setiap hari berkegiatan Ada dana yang digulurkan oleh negara Kenapa ondel-ondel Gak dijadikan Gak dijadikan salah satu Bagian yang penting Elemen yang penting Untuk diangkat Naik ke permukaan Kenapa mereka jadi ngamen Bukan karena ada yang inginkan itu Enggak Mereka yang ngamen ini Tidak semua orang Betawi Ada yang pendatang dari sana Dan menurut wawancara saya dengan mereka Selama sosialisasi Ini mereka lakukan karena Kebutuhan ekonomi Dan ini paling mudah Dan menurut teori sederhana mereka Bahwa ini yang paling disukai di Jakarta Kalau Orang kecil ini aja Bersitir bahwa Ondel-ondel ini Diapresiasi oleh masyarakat Jakarta Kenapa Pemerintah daerah Enggak melakukan itu Kenapa negara Enggak melakukan itu Jadi ya saya Ada di Nasdem ini Ya kepada Pak Surya Palo Kepada Presiden Jokowi Yang disupport oleh Nasdem untuk menjadi Presiden berikutnya Saya akan berjuang Saya akan nagih kepada mereka Ya urus Ini kebudayaan Enggak boleh lagi ada Ondel-ondel Dijadikan alat buat ngamen Terlalu merendahkan Kebudayaan Betawi itu sendiri Karena mereka enggak ada ruang Kalau kita kasih ruang Ngamen itu selesai Sama seperti kritik kita Terhadap pengamen-pengamen Jalanan yang saat ini ada Dikasih ruang Sekarang ada Institut Kesenian Jakarta Eh sorry Ada Apa Pengamen jalanan Yang bermarkas di Depok Itu sekarang Mereka Menaikan derajat pengamen itu Hanya bermain Di tempat-tempat Yang disiapkan oleh pemerintah Oke Kalau begitu pertanyaan saya Kelak Kalau kakak Setia Budi terpilih Menjadi anggota Dewan Apa yang kemudian akan kakak Lakukan atau janjikan Akan lakukan lah Jangan berjanji Saya enggak mau berjanji kakak Apa yang akan kakak lakukan Insyaallah Ini bukan janji saya kepada rakyat Tapi justru ini Doa saya Kepada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau saya Jadi anggota DPR Yang pertama saya ingin lakukan adalah Saya ingin Apa Mengembangkan Politik Kebudayaan Tentang keadaban Itu impian saya Saya ingin tunjukkan Kepada Politisi di Senayan hari ini Politik Yang harus dimainkan itu Ya harusnya Yang beradab Ya Sorry to say Saya bilang banyak yang Yang beradab Iya Kita bisa lihat di TV Setiap Minggu Di beberapa program TV Bagaimana mereka berdebat Seperti anak kecil yang Rebutan mainan Dan sebagainya Rebut-rebutan bicara Tanpa isi Sama sekali Kenapa? Karena mereka Tidak sedang Memainkan politik kebudayaan Basisnya bukan kebudayaan Basisnya bukan keadaban Basisnya bukan Tentang rasa cinta Terhadap kemanusiaan Tentang humanisme Padahal orang jadi politisi kan Untuk memperjuangkan kemanusiaan Basisnya adalah Itu tadi Ekonomi Yang ditentang oleh Nasdem Jangan cari duit di Nasdem Jangan dagang di Nasdem Saya pemahami itu bahwa Partai politik itu bukan alat untuk mencari duit Tapi alat untuk memanusiakan manusia Kalau manusia beradab Kalau hidupnya senang bahagia Kan impian kita hari ini adalah membuat orang bahagia Kalau ada yang saya bisa janjikan kepada rakyat Jakarta Insya Allah saya akan bekerja supaya Rakyat di DKI Jakarta bahagia Kalau Jakarta bahagia Indonesia akan bahagia Kita mulai dari Jakarta Bagaimana bisa di ibu kota negara Yang penduduknya belasan juta Masih ada pengangguran Di Jakarta Timur saya ketemu dengan anak muda Sebagian besar pengangguran Sepuluh anak muda yang saya ketemu Tiga pasti pengangguran Menyedihkan Ini bukan janji Tapi ini doa saya Saya ingin menyelesaikan soal Memperbaiki soal Menghidupkan ekonomi kreatif Mulai dari Jakarta Sebagai pintu gerbang Lalu kebudayaan Betawi Akan Dihidupkan dalam pengertian yang Lebih serius Lebih progresif Yang ketiga soal pendidikan Karena ini berkaitan dengan Pekerjaan kemudian Para penganggur Kemudian soal kesehatan Banyak hal Tetapi Poin saya adalah Saya ingin Jakarta bahagia Karena kalau Jakarta bahagia Indonesia akan bahagia Iya Oke Kakak Budi Ini rasanya Warga DKI Jakarta Khususnya Punya hak pilih Di Jakarta Timur Gak salah nih Kalau nanti Dalam pemilu legislatif Di 2019 Bulan April Itu memilih Kakak Setia Budi Supaya Negeri ini Kedepan Khususnya Jakarta Jauh lebih baik Karena tadi Kakak menyinggung soal Gelanggang Remaja Bulungan Saya juga bertanya-tanya Masih ada enggak Jangan-jangan sudah enggak ada Masih ada Masih ada Tapi tidak difungsikan Secara maksimal Difungsikan untuk Kegiatan-kegiatan Musikal Tapi Tidak dalam Kerangka Untuk Memperbaiki Sebuah bagian penting Dalam kehidupan Bangsa Berbangsa Dan penegara Itu Memperbaiki Kebudayaan Masa depan Indonesia Baik Iya Kakak-kakak Sahabat-sahabat Satu jam sudah Kita ngobrol Ngopi sore Ngobrol pintar Soal restorasi Bersama dengan Kakak Setiabudi Dan sebagai penutup Karena tadi Kakak Setiabudi Sudah mengawali Dengan bernyanyi Kayaknya Di penutup ini Ada bayanya juga Kakak juga Bernyanyi lagi Lagu yang dinyanyi oleh Sleng Silahkan Nyanyi lagi ya Iya Silahkan Oke Karena Sekarang kan masa Kampanye ya Iya Izinkan saya Menyanyikan lagu Tentang Jokowi Dan Maruf Amin Lagu ini Diciptakan oleh Sahabat saya Aci The Box Dan Gustav Ini dua orang Seniman Aktivis Kemanusiaan Di Palu Selis Tengah Jadi dalam sebuah Kunjungan ke sana Mereka menciptakan Lagu ini Dan Saya langsung Jatuh cinta Mal lagunya Dan saya ingin nyanyi lagi Dan semoga Teman-teman di Solusi Tengah Bisa Kembali bahagia Setelah bencana ini Dan Di tangan Presiden Jokowi Kebahagiaan itu Lebih cepat dirai Hai teman Marilah Sambutlah kami Dengan gembira Dengan gembira Ayo ceria Ayo ceria Ayo ceria Mari bergandeng tangan Karena kita Karena kita Sekali lagi Sekali lagi Bersama Jokowi Bersama Jokowi Bersama Jokowi Dan juga Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bersama Jokowi Bersama Jokowi Bersama Jokowi